Putus dari Rido Ilahi Jelang Duel Tinju lawan Nikita Mirzani, Dinar Candi mengaku kekuatannya makin besar. Pertandingan Tinju Dinar Candi melawan Nikita Mirzani tinggal menghitung hari. Keduanya dijadwalkan akan beradu strategi pada minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022 mendatang di Holy Wings Sports Show, HSS. Pertandingan Tinju Dinar Candi dan Nikita Mirzani pun diperkirakan bakal berlangsung meriah. Sebab, keduanya sudah menyiapkan strategi dan latihan rutin. Bahkan, Dinar Candi sesumbar akan membuat Nikita Mirzani babak belur karena pukulannya. Meski tahu rivalnya itu sering berolahraga, wanita yang kerap tampil seksi itu siap untuk tampil habis-habisan di pertandingan nanti. Kalau aku sendiri sih udah prepare semua, aku mau ngehancurin idung dia, Nikita Mirzani. Aku juga udah siap idung aku bengkok juga, kata Dinar Candi dikutip TribunStyle.com saat konferensi PERS, Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022. Terlebih, Dinar Candi saat ini baru saja diputuskan oleh Rido Ilahi. Karena hal itu Dinar yakin kekuatannya akan semakin bertambah untuk melawan Nikita Mirzani. Kebetulan aku lagi diputusin. Aku diputusinnya lewat WhatsApp, jadi mungkin kekuatannya akan lebih besar, imbuhnya. Sementara itu, Nikita Mirzani mengaku tas segan akan melawan Dinar Candi. Janda tiga anak itu mengaku tamain-main dan akan melumpuhan Dinar Candi saat pertanding di Ring Tinju nanti. Bahkan, Nikita Mirzani meminta Dinar Candi untuk berlatih dengan giat jelang pertandingan nanti. Melihat aksi Nikita Mirzani itu, Dinar Candi menduga mantan istri dipolatif itu khawatir pertandingan bakal berakhir tak imbang karena dirinya kurang latihan. Dipikirnya aku enggak latihan, maksudnya itu, kan, kami pasangan, di atas ring. Takutnya baru gue tonjok sudah langsung KO begitu, ucapnya. Sebagai informasi, selain Dinar Candi dan Nikita Mirzani, sejumlah selebriti lainnya yang ikut berlaga adalah Irma Dharma Wangsa vs Barbie Kumalasari, El Rumi vs Winson Reynaldi, Mario Lawalata vs Roy Riccardo, serta Sabian Tama vs Nicolas Sean. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!